Bang! Cakar raksasa itu dengan keras menghantam tubuh Suyun, kekuatan mengerikan bercampur dengan api yang bisa melelekan segalanya, menghempaskan Suyun ke bawah. Namun, sebelum api penjara api unikon bisa menyebar ke seluruh tubuh Suyun, api itu diserap oleh kekuatan ilahi dari Imperial Battle Robe. Dia terbang ke udara dan menghilang sekali lagi. Tidak berbentuk, tidak dapat dihentikan, tanpa hukum. Penguasa surgawi dari pengadilan abadi mengeluarkan jimat itu lagi. Jari-jarinya bergetar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, mengaktifkan teknik daunnya. Dia menunjuk ke udara, dan jimat di tangannya tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian. Pada saat yang sama, tubuhnya juga terbelah menjadi dua bagian, dan kemudian kedua bagian tubuhnya melebar, menggantikan bagian yang hilang, langsung terbelah menjadi dua penguasa surgawi dari pengadilan abadi yang identik. Ini bukanlah klon teknik ilusi, tetapi klon fisik yang menggunakan tubuh fisik sebagai medianya. Klon semacam ini tidak seperti teknik ilusi yang tidak memiliki kemampuan menyerang. Cloning semacam ini tidak hanya dapat melukai orang, bahkan dapat mengeluarkan mantra dan mantra. Dua penguasa surgawi dari pengadilan abadi yang identik muncul di depan Suyun. Suyun bahkan tidak tahu siapa yang harus diserang. Apapun. Suyun mendengus, bila tajamnya menebas, bayangan pedang ada di mana-mana, hampir mustahil bagi orang untuk menghindar. Dengan sangat cepat, salah satu klon penguasa surgawi dari pengadilan abadi dimangsa oleh bayangan pedang, pedang bulan kembar yang tajam itu seperti cakar dewa kematian, merobek daging dan kulitnya. Dengan sangat cepat, klon tersebut berubah menjadi seorang pria berdarah, tapi dia tidak mati, sebaliknya, dua bayangan hitam pekat keluar dari tubuhnya, langsung mengikat tubuh Suyun. Pada saat itu, seolah-olah seseorang telah menekan tombol jeda, seluruh tubuhnya tidak mampu bergerak. Sama sekali. Suyun membuka matanya lebar-lebar, dia melihat ke arah penguasa surgawi dari pengadilan abadi di depannya, hanya untuk melihatnya menempelkan jimat di tubuhnya, luka di tubuhnya segera sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan tak hanya lukanya, bahkan pakaian di tubuhnya pun cepat pulih, dalam sekejap, seluruh tubuhnya seperti baru, tanpa kerusakan sedikitpun. Sungguh merepotkan. Suyun diam-diam mendengus, alisnya menyatu. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya keluar dari belakang penguasa surgawi dari pengadilan abadi. Penguasa surgawi dari pengadilan abadi menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat tubuh Qin Qianlong ditangkap oleh seorang lelaki tua, dan melarikan diri ke kejauhan. Oh, menarik perhatianku dan menyelamatkannya, jadi tujuanmu bukan untuk membunuhku, tapi untuk menyelamatkan nyawa rendahan Qin Qianlong. Dengan itu, penguasa surgawi dari pengadilan abadi melambaikan tangannya, dan penjara api raksasa Kilin di belakangnya berubah menjadi bola api, bergegas menuju siang yang yang telah menyelamatkan Qin Qianlong. Dengan itu, penguasa surgawi dari pengadilan abadi melambaikan tangannya. Api neraka Kilin yang sangat besar yang berdiri di belakangnya langsung berubah menjadi bola api dan bergegas menuju siang yang yang telah menyelamatkan Qin Qianlong. Melihat itu, Su Yun menjadi cemas, tapi dia tidak berani bergerak, karena penguasa surgawi dari pengadilan abadi sudah bergegas ke arahnya. Kedua penguasa langit datang dari kiri dan kanan, keduanya menyerang dengan telapak tangan, satu dengan telapak tangan hitam, yang lain dengan telapak tangan putih, langsung menghantam dada Su Yun, dan kecepatan mereka awalnya sangat lambat, tetapi ketika mereka mendekati Su Yun, mereka tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, dan saat hendak mengenai Su Yun, keduanya langsung menghilang. Yun, Yun, Yang, Bang, Raja, Su, Bang. Dadanya terkena kedua telapak tangan, dan kekuatan Su Chi langsung menghilang. Kekuatan aneh datang dari kedua telapak tangan, dan langsung memenuhi seluruh tubuh Su Yun, dan pada saat itu, Su Yun merasa meridian abadinya lengket, dan semua ki abadi yang melewati meridian abadinya menjadi lambat, dan itu sangat luar biasa. Tidak nyaman, dia melihat ke bawah, dan melihat pola Tai Chi muncul di dadanya. Izinkan aku melantunkan mantra penindas iblis dan menyuruhmu pergi. Kedua klon penguasa surgawi dari pengadilan abadi sekali lagi bergabung menjadi satu, satu tangan membentuk segel, tangan lainnya memegang kocokan ekor kuda, kocokan ekor kuda mendarat di lengannya, dan angin sejuk bertiup melewatinya, menyebabkan jubahnya berkibar. Tidak berperasaan dan tak terbatas, tidak ada kematian dan tidak ada kehidupan, tidak ada yin dan tidak ada yang, tidak ada bumi dan tidak ada langit, tidak ada pedang dan tidak ada darah, tidak ada kejahatan dan tidak ada kebaikan, tidak ada segalanya, tidak ada diri. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dan suara aneh keluar dari mulutnya. Di saat yang sama, tubuhnya juga melepaskan semacam kekuatan yang belum pernah bersentuhan dengan Su Yun sebelumnya, kekuatan aneh ini sebenarnya membungkus suaranya, dan menyebar dalam gelombang. Su Yun mengatupkan giginya, mengangkat pedangnya dan bergegas ke depan, tetapi setelah dipukul oleh kedua telapak tangannya, dia menyadari bahwa tidak hanya kecepatan Ki Abadi yang menurun, bahkan kecepatan gerakannya sendiri pun melambat. Percuma saja. Penguasa surgawi dari pengadilan Abadi berhenti berbicara, dan menatap Su Yun, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman, dan melihatnya dengan cepat mengganti segel tangan, dan akhirnya, itu berubah menjadi gesper anggrek, cahaya hitam segera turun. Dari langit, menyinari tubuhnya, dan di dalam cahaya hitam, sebuah patung putih besar turun, patung itu mengenakan jubah daois, memegang kocokan ekor kuda dan pedang dao, tampak sangat perkasa. Ketika patung itu mendarat, Su Yun merasakan Ki dan kekuatannya langsung runtuh, dan kepalanya mulai sakit, matanya menjadi pusing, seolah-olah dia akan kehilangan seluruh kekuatannya, tapi meski dia ingin bergerak, dia tidak dapat. Su Yun, jika ini terus berlanjut, kamu akan mati dalam sepuluh tarikan napas. Pada saat kritis ini, suara Ling King Yu keluar dari sarung pedang. Aku, aku tahu, patung ini, sepertinya menyerang jiwaku, aku takut dalam sepuluh napas waktu, jiwaku akan runtuh. Su Yun berkata sambil terengah-engah, dia menatap orang di depannya, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada ahli seperti itu di pengadilan abadi. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak lagi memiliki keraguan. Dia menatap penguasa surgawi dari pengadilan abadi, dan tiba-tiba mengangkat tangannya, sejumlah besar pedang terbang ganas terbang keluar dari sarung pedang di belakangnya, semua pedang terbang ini mekar dengan cahaya biru, cahaya dingin memancar ke segala arah. Tajam dan menakjubkan, setiap pedang terbang ini membawa kekuatan pedang yang tak tertahankan, terbang menuju penguasa surgawi dari pengadilan abadi. Seni pedang tanpa batas Penguasa surgawi dari pengadilan abadi, yang masih mengaktifkan mantra penekan iblis, melihat gerakan ini, dan segera berteriak. Namun, dengan ketidakhadirannya, hal itu memberi Su Yun kesempatan, pedang yang tak terhitung jumlahnya yang secepat naga, langsung menghantam tubuh penguasa surgawi dari pengadilan abadi, langsung mengirimnya terbang ribuan mil jauhnya. Tekniknya diblokir, tekniknya menghilang, dan sebagian besar kelainan pada tubuh Su Yun menghilang. Su Yun mengambil keuntungan dari situasi ini, dan sekali lagi mengendalikan pedang terbang. Pedang terbang membentuk susunan pedang besar, berputar di sekitar penguasa surgawi dari pengadilan abadi, pedang ki yang padat memotong tubuhnya seperti pisau. Jelas mustahil untuk menaklukkan penguasa surgawi dari pengadilan abadi hanya dengan pedang terbang ini. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju penguasa surgawi dari pengadilan abadi. Saat dia semakin dekat, dia melemparkan pedang bulan ganda di tangannya. Kecepatan pedang bulan ganda tidak cepat. Sambil terbang, Su Yun mengepalkan tangannya dan meraih dua pedang bawahannya, dan dengan keras menusuk pedang bulan ganda. Dia tidak menggunakan ki sama sekali, dan hanya menggunakan kekuatannya, lapis demi lapis kekuatan kasar, menopang tubuh pedang bulan ganda. Tubuh pedang bulan ganda terus bergetar, dan setelah beberapa saat, getaran pedang bulan ganda menghilang. Melihat itu, Su Yun sedikit terkejut, dia tidak menyangka kalau efek pedang bulan ganda bisa dihasilkan dalam situasi seperti ini. Pedang kekuatan awalnya terus-menerus mengumpulkan energi pada tubuh pedang, menambahkan 10 ribu kali amplifikasi pedang bulan ganda, seberapa menakutkan kekuatannya. Namun meski begitu, ekspresi Su Yun tidak terlalu bagus. Sebelumnya, dia telah menggunakan pedang bintang teratai untuk mengaktifkan pedang kekuatan. Meskipun sangat kuat, pedang bintang teratai telah dihancurkan karena hal ini, dan pedang bulan ganda telah secara paksa meningkatkan kekuatannya. Lupakan. Dalam situasi kritis seperti ini, Su Yun tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Saat ini, dia hanya bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, dan tidak bisa menahan diri sama sekali. Meskipun teknik empirean pengadilan abadi telah terganggu, efek dari kedua telapak tangan itu masih ada. Mengayunkan lengannya sangat berat, dia memaksa dirinya untuk mempertahankan keinginannya dan mentransfer sebanyak mungkin kekuatannya ke pedang bulan kembar. Bila pedangnya berangsur-angsur berubah menjadi merah saat dia terus menggunakan kekuatannya. Sederet ruang hancur, dan pedang terbang di sekitar pedang bulan ganda juga terpental. Bahkan Su Yun yang berada di belakangnya lambat laun merasakan fanatisme yang tak tertahankan. Hmm. Penguasa surgawi dari pengadilan abadi mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah. Serangan pedang ini luar biasa. Dia tidak bisa menerimanya secara langsung. Namun, saat dia hendak mundur, pedang terbang di sekitarnya tiba-tiba berkumpul, dengan kuat menjebaknya seperti pagar. Kejutan jiwa jimat ilahi. Penguasa surgawi dari pengadilan abadi, yang mempertahankan ekspresi tenang, akhirnya menunjukkan sedikit kepanikan. Dia mengguncang jimat di tangannya, dan dengan teriakan pelan, jimat itu terkoyak, dan bayangan hitam pekat keluar dari belakangnya, berniat untuk membuka paksa penjara pedang. Tapi saat dibuka, serangan pedang yang mengerikan telah tiba. Penguasa surgawi dari pengadilan abadi membelalakkan matanya, melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Tidak ada waktu untuk menghindar. Oh tidak. Penguasa surgawi dari pengadilan abadi akhirnya menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Serangan ini, cukup untuk menembus semua pertahanannya. Ledakan. Pedang itu membawa kekuatan pedang yang tak terhentikan, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Penjara pedang berubah menjadi abu dalam sekejap, dan penguasa surgawi dari pengadilan abadi di dalamnya juga dilahap. Kekuatan pedang itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dan terus melaju ke depan dengan momentum yang dapat menghancurkan segalanya, menabrak pasukan pengadilan abadi di kejauhan. Seluruh pasukan pengadilan abadi tampaknya telah terbelah menjadi dua oleh pedang merah panas, dan kemanapun pedang itu lewat, tidak ada yang tersisa. Tidak peduli siapa orangnya, saat mereka menyentuh pedang, tubuh mereka langsung hancur, dan jiwa mereka tersebar. Kekuatan destruktif yang mengerikan ini hampir tak terlukiskan. Tidak ada yang bisa menghentikan pedang ini sedikitpun. Bahkan Su Yun pun tidak bisa. Pedang bulan kembar membuat lubang di pasukan pengadilan abadi, dan Su Yun melihat pemandangan yang kacau itu. Pada saat ini, Kai Tian, Si Yang Yang, Sing Bai, Wei Ming dan yang lainnya telah tiba, dan seluruh pasukan pengadilan abadi berada dalam kekacauan. Penguasa surgawi dari pengadilan abadi datang ke sini untuk mengepung Kin Qianlon, dan benar-benar membawa murid-murid sekte abadi dari pengadilan abadi. Meskipun ada banyak dari mereka, itu juga kacau, dan Kai Tian, Wei Ming dan yang lainnya telah menggunakan murid-murid sekte abadi ini sebagai kepura-pura, dan mengambil kesempatan untuk membunuh mereka. Tapi tidak aman untuk tinggal lama di sini, dan Su Yun segera mengirimkan sinyal kepada semua orang untuk mundur. Si Yang yang awalnya terjerat oleh Helvire Kilin, tapi untungnya, dengan bantuan Sing Bai, dia baik-baik saja untuk sementara. Setelah penguasa surgawi dari pengadilan abadi terbunuh, api neraka Kilin juga menghilang. Tentara pengadilan abadi tidak mendapat dukungan dari Yang Maha Kuasa, dan tidak dapat melawan empat pemimpin sekte. Semua orang mengikuti lubang yang telah dirobek oleh pedang bulan kembar, dan dengan paksa bergegas keluar dari pengepungan pengadilan abadi. Su Yun bergegas ke arah pedang bulan kembar. Karena bertabrakan dengan sejumlah besar dewa, kekuatannya menurun tajam, dan Su Yun mengambil kesempatan untuk menarik tangannya, tapi saat tangannya menyentuh pedang bulan kembar, pedang itu segera tersiram air panas oleh panas yang hebat dari pedang bulan kembar. Pedang. His, Su Hu yang sangat tinggi, Su Hu ini. Aku khawatir bahkan iblis api suci pun tidak pernah memiliki suhu seperti ini. Su Yun terkejut. Jika itu adalah senjata sucinya yang lain, itu pasti sudah lama meleleh, tapi pedang bulan kembar baik-baik saja, hanya berwarna merah. Pedang roh ini sungguh luar biasa. 1292. Su Yun dan yang lainnya keluar dari pengepungan dan berlari menuju Cakrawala. Bagaimana pengadilan abadi membiarkan mereka pergi? Namun, para murid sekte abadi tidak berani mengikuti mereka lagi. Sebelumnya, ketika Keitian, Wei Ming dan yang lainnya tiba, mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Mereka mengira musuh hanya berasal dari aula naga tersembunyi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak siap menghadapi kekuatan yang tiba-tiba muncul ini. Banyak orang yang terluka, bahkan tak sedikit pula yang kehilangan nyawa karenanya. Kelompok orang yang telah membantai jalan keluar mereka semuanya kejam dan tanpa ampun. Tingkat budidaya mereka tinggi, dan mereka bukanlah orang yang bisa mereka lawan sama sekali. Sebagian besar murid dari sekte abadi belum pernah mengalami perang yang begitu kejam, dan mereka semua ketakutan. Sebagian besar tentara istana abadi masih mengejar Suyun dan yang lainnya, hanya menyisakan sedikit untuk membereskan kekacauan itu. Beberapa orang di tempat kejadian menatap ke tempat di mana pedang kekuatan menembus. Itu adalah tempat di mana yang mulia surgawi dari pengadilan abadi menghilang. Tiga pahlawan pengadilan abadi terkenal. Tidak ada yang berani percaya bahwa salah satu dari tiga pahlawan pengadilan abadi telah jatuh begitu saja. Siapa orang-orang itu? Beraninya dia berperilaku kejam di pengadilan abadi. Dia bahkan telah membunuh salah satu dari tiga keajaiban pengadilan abadi, Dewa Surgawi Pengadilan Abadi. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya hal itu benar. Untuk sementara waktu, orang-orang dari sekte abadi berada dalam keadaan panik. Mereka mulai meragukan apakah pengadilan abadi, keberadaan resmi di dunia abadi, benar-benar dapat mewakili hukum pengadilan abadi. Mereka pun mulai meragukan kekuatan mereka. Aku adalah aku. Saat ini, hembusan angin bertiup kencang dan dua sambaran petir jatuh dari langit, langsung menyambar pusat kerumunan. Semua orang lengah. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka melihat dua sambaran petir menghilang. Kemudian, dua sosok muncul di tempat petir itu menghilang. Siapa? Ketika seorang prajurit dari pengadilan abadi melihat kemunculan tiba-tiba kedua orang itu, dia buru-buru berteriak, dan sekelompok orang mengepung mereka. Namun, saat mereka mengambil beberapa langkah lebih dekat, salah satu dari mereka tiba-tiba melepaskan token dari pinggangnya dan menunjukkannya kepada semua orang. Ketika semua orang melihat kata-kata di token itu, mereka semua tercengang. Dewa Penyihir. Dewa Dharma Pengadilan Abadi. Orang ini, sebenarnya adalah dewa dharma dari pengadilan abadi. Jika orang ini adalah seorang arkmej, bukankah orang di sampingnya akan menjadi seorang perang suci. Perang suci antara pemimpin tiga pahlawan pengadilan abadi. Semua orang segera sadar dan buru-buru berlutut untuk memberi penghormatan. Salam, Tuan Perang Suci. Salam, Tuan-Tuan Fasen. Orang-orang di pengadilan abadi semuanya tampak saleh dan bersemangat. Ketika para murid sekte abadi mendengar suara itu, mereka buru-buru menoleh. Ketika mereka mendengar bahwa keduanya adalah Dewa Perang Suci dan penguasa Fasen dari pengadilan abadi, mereka terkejut. Dewa surgawi dari pengadilan abadi mengenakan jubah merah menyala. Meskipun dia laki-laki, rambut panjangnya menutupi bahunya. Kulitnya seputih salju, dan dia tampak lebih halus daripada yang mulia surgawi. Namun, dia sangat mungil. Jika dia seorang wanita, dia pasti akan menjadi kecantikan yang tiada taranya. Dia memegang tongkat emas di tangannya. Ujung tongkatnya seperti bunga teratai, berkilau karena cahaya. Ia juga dihiasi dengan berbagai macam aksesoris seperti anting, kalung, hiasan kepala, liontin diok, del. Namun, semuanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Namun, meskipun dia berpakaian bagus, matanya tertutup rapat sepanjang waktu. Dia belum pernah membukanya. Ada rumor yang beredar di dunia surgawi bahwa Dewa Dharma dari pengadilan surgawi begitu kuat sehingga dia dapat menghancurkan surga. Untuk membatasi kekuatannya, takdir sengaja mengalihkan pandangannya. Tidak ada yang tahu apakah rumor itu benar atau tidak, tapi tidak ada yang berani meragukan bahwa Dewa Surgawi dari pengadilan surgawi dapat menghancurkan surga. Adapun Dewa Perang Suci dari pengadilan abadi, dia adalah seorang pria yang mengenakan baju besi perak cerah. Rambutnya tidak panjang, dan dia terlihat sangat biasa. Tubuhnya tidak terlihat kokoh, tapi dia tinggi. Dia tidak memiliki perasaan misterius dari Yang Mulia Surgawi pengadilan abadi, dia juga tidak memiliki perasaan mewah seperti Dewa Surgawi dari pengadilan surgawi. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, yang ada hanyalah perasaan alami yang sederhana dan biasa saja. Memalukan sekali, kakak ketiga. Aku tidak menyangka kamu akan mati di sini. Cek, cek, cek. Dewa Surgawi dari pengadilan abadi mengeluarkan suara yang agak lembut. Dia tertawa dan melambaikan tongkatnya. Teratai di ujung tongkatnya tiba-tiba mekar, mengeluarkan gelombang debu biru pucat yang menyebar ke segala arah. Riak dalam jumlah besar muncul di kehampaan sekitarnya. Setelah riak melewati ruang kosong, perlahan-lahan terdistorsi. Tidak lama kemudian, sebuah lubang bundar berwarna hijau tua muncul di tempat riak-riak itu lewat. Jangan buang waktu. Cepat dan hidupkan kembali saudara ketigamu. Dewa Perang Suci tiba-tiba berbicara, suaranya sangat tegas. Dewa Ilahi dari pengadilan abadi tersenyum ringan dan tidak berbicara. Dia mengayunkan tongkatnya beberapa kali dan lubang bundar berwarna hijau tua itu mekar dengan semburan cahaya hijau yang intens. Seiring berjalannya waktu, lampu hijau menjadi semakin terang dan menyilaukan. Ketika Dewa di sekitarnya tidak dapat melihatnya secara langsung, terdengar suara, semua orang buru-buru melihat ke arah lubang bundar hijau, hanya untuk melihat bahwa lubang itu sudah menghilang. Sebagai gantinya adalah seorang pria telanjang bulat dengan wajah pucat. Pria ini adalah Yang Mulia Surgawi yang telah menghilang sebelumnya. Itu Yang Mulia Surgawi. Apa, apa yang terjadi? Apakah Yang Mulia belum mati? Apa, apa yang terjadi tadi? Jika dia tidak mati, lalu apa yang terjadi padanya? Apakah dia menggunakan suatu teknik? Para Dewa bingung dan tidak bisa mengerti. Namun, Tuan Fasen dan Dewa Perang Suci sepertinya sudah mengetahui hal itu. Saya meremehkan musuh, saya benar-benar meremehkan musuh. Saya tidak menyangka orang itu akan menggunakan teknik yang begitu menakutkan. Untungnya, saya seorang Daois, dan hidup saya adalah kematian dan kematian adalah hidup. Sebelum saya mati, saya mencoba yang terbaik untuk meninggalkan seuntai Dao Heart Kinding. Selama seseorang menyalakan kayu bakar ini, aku akan dapat hidup kembali. Di dunia ini, hanya kakak kedua dan kakak tertua yang dapat melihat Dao Heart Kinding milikku. Aku yakin orang itu tidak akan pernah memikirkan hal ini. Yang Mulia Surgawi dari Istana Surgawi tersenyum. Kakak ketiga, kamu beruntung kali ini. Lain kali tidak akan seperti ini. Tuan Fasen tersenyum. Mengapa? Apakah musuh kali ini sangat sulit untuk dihadapi? Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Lagi pula, aku hanya meremehkan musuh kali ini. Kakak kedua dan kakak tertua, kamu tidak perlu khawatir. Yang Mulia Surgawi Pengadilan Surgawi menyulap satu set pakaian dan menyembunyikan dirinya untuk sementara. Di saat yang sama, dia berkata kepada mereka berdua dengan wajah serius. Baiklah, awalnya aku mengkhawatirkanmu. Itu sebabnya aku datang. Karena kamu bilang begitu, kami tidak akan bertanya lagi. Kamu harus berhati-hati dan jangan jatuh ke dalam perangkap lagi. Tuan Fasen menghela nafas lega. Baiklah. Semuanya harus dilakukan dengan sekuat tenaga. Tidak peduli siapa lawanmu, tidak peduli apa yang kamu hadapi, kuat atau lemah, kamu harus bertarung dengan hatimu. Bertarunglah dengan sekuat tenaga dan bertarunglah dengan nyawamu yang dipertaruhkan. Don, jangan gegabuh. Jadikan ini sebagai pelajaran. Lain kali kamu harus hati-hati. Pada saat ini, Perang Suci yang selama ini diam tiba-tiba berbicara. Yang Mulia Surgawi menganggupkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Kemudian, Perang Suci melangkah maju dan berubah menjadi kilatan petir, menghilang ke Cakrawala. Lord Fasen tersenyum pada Yang Mulia dan mengikutinya. Yang Mulia Surgawi melihat ke arah di mana mereka berdua pergi sejenak. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada tentara langit yang masih membersihkan tempat kejadian, berikan salah satu mayat mereka. Saya harus memastikan identitas mereka. Ya, tuanku. Kedua pria dari pengadilan abadi menangkupkan tinju mereka dan dengan cepat membawa mayat yang relatif lengkap. Mayatnya sudah mati, dan jiwanya telah hilang. Dalam perang ini, sebagian besar jiwa manusia dihancurkan oleh mantra yang menakutkan. Tidak peduli di pihak Suyun atau di pihak pengadilan abadi, tidak ada jiwa yang selamat. Begitu seseorang meninggal, jiwanya menjadi sangat rapuh. Tidak peduli seberapa kuatnya dia ketika dia masih hidup, itu sama saja setelah kematiannya. Yang Mulia terbang ke sisi mayat dan mencubit beberapa jimat di atasnya. Jimatnya terlihat berantakan, namun nyatanya ada pola yang tersembunyi. Setelah jimat ditempel, Yang Mulia menutup matanya dan melantunkan mantra. Dengan dia sebagai pusatnya, pola yin yang yang besar muncul. Setelah pola yin yang muncul, pola itu berputar dengan cepat. Kemudian, Yang Mulia dan mayatnya mulai memancarkan cahaya. Setelah cahaya muncul, sejumlah besar tangan hijau terulur dari lingkaran cahaya dan meraih kekosongan di sekitarnya. Melihat ini, para dewa menjadi bingung. Namun, tangan aneh itu sepertinya sedang meraih sesuatu. Mereka memegangnya rat-rat lalu berkumpul di dalam mayat. Lalu, pemandangan tak terduga muncul. Mayat itu tiba-tiba bergerak dua kali, lalu tubuhnya mulai menggeliat. Melihat ini, para dewa di samping menjadi pucat karena ketakutan. Apa yang terjadi? Bukankah, bukankah dia sudah mati? Kedua tentara langit yang bertugas membawa mayat itu buru-buru mundur karena ketakutan. Mereka melihat pemandangan yang sulit dipercaya itu dengan kaget. Mayat itu perlahan membuka matanya dan berdiri. Meski luka di tubuhnya belum sembuh, ia tetap berdiri tegak. Ria itu mengangkat tangannya dan memandangi tubuhnya sendiri dengan tidak percaya. Matanya yang berlumuran darah terbuka lebar. Jangan kaget. Meskipun kamu sudah mati, kamu masih hidup sekarang. Yang mulia surgawi dari tentara istana surgawi menyelah pikirannya. Kamu, kamu dapat membangkitkan jiwa. Ria itu gemetar. Tentu saja bisa. Penguasa surgawi dari pengadilan abadi menatap matanya dan berkata sambil tersenyum, tetapi ini hanya kebangkitan sementara, itu hanya akan berlangsung selama setengah dupa. Setelah itu, jiwamu akan bubar. Tapi itu tidak akan terjadi. Jika kamu tidak segera bubar, itu akan melayang di sekitar mayat untuk sementara waktu. Ini adalah waktu terbaik untuk kebangkitan. Jika kamu tidak bangkit setelah tiga hari, maka orang ini tidak akan pernah bisa hidup kembali. Kamu sangat beruntung. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Jawab pertanyaanku. Jika kamu bisa memuaskanku, aku bisa segera memanggil jiwamu kembali ke tubuhmu dan memulihkan tubuhmu, membawamu kembali ke kehidupan sepenuhnya alih-alih tinggal di dunia ini untuk sementara waktu. Waktu singkat seperti sekarang. Anda sangat beruntung, saya akan memberi Anda kesempatan sekarang. Jawab pertanyaan saya, dan jika Anda dapat memuaskan saya, saya dapat segera memanggil jiwa Anda kembali ke dalam tubuh Anda dan memulihkan tubuh Anda, menghidupkan Anda kembali sepenuhnya daripada tinggal di dunia ini untuk waktu yang singkat. Walaupun proses kebangkitannya agak rumit dan akan menghabiskan banyak energiku, itu masih dalam kemampuanku. Kamu, benar-benar bisa membangkitkanku. Pria itu hampir tidak percaya. Tentu saja, kata yang mulia surgawi tentara surgawi dengan percaya diri. Pria itu menunduk dan merenung sejenak. Lalu, dia tiba-tiba mendongak dan bertanya, apa yang ingin kamu ketahui? 1293. Saya tidak pernah berpikir bahwa bahkan tiga pahlawan dari pengadilan abadi akan dimobilisasi untuk operasi ini. Pengadilan abadi serius kali ini. Singbai memimpin pasukannya dan mengikutinya, dia terbang ke sisi Suyun dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Bagaimana luka Tuan Kin? Kaitian bertanya di sisi lain. Singbai ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, ini tidak baik, wajahnya benar-benar terkilir, dan sebagian besar organ dalamnya juga tergeser. Jika bukan karena kultifasi Lord Kin yang mendalam dan tubuh fisik yang kuat, dia akan melakukannya. Sudah lama meninggal, tapi untungnya, Ki Meridian tidak rusak, dan budidayanya tidak menjadi masalah. Hanya saja teknik Dao Immortal Court Sky Sovereign terlalu mendalam, tubuh Lord Kin tidak terluka, perubahannya tampaknya merupakan bawaan. Jika kita ingin pulih, kita pasti akan melukai Tuan Kin lagi, jika itu masalahnya, saya tidak dapat menjamin bahwa tubuh Tuan Kin masih dapat bertahan. Mendengar suara ini, Kaitian dan Wei Ming sama-sama menghirup udara dingin. Tiga pahlawan dari istana abadi memang luar biasa. Bahkan Tuan Kin tidak mampu membalas di depannya. Jika kita bertarung melawan Tuan Fasen atau Perang Suci, saya khawatir kita tidak akan menjadi tandingan mereka. Titik-petik dua, Wei Ming berkata dengan suara yang dalam. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua khawatir. Karena tiga pahlawan dari pengadilan abadi telah mengambil tindakan, itu berarti pengadilan abadi tidak akan menahan diri terhadap siapapun yang berani menantang mereka. Di masa lalu, ketika Su Yun berperang melawan pengadilan abadi, pengadilan abadi hanya akan mengirim beberapa tentara udang dan jenderal kepiting untuk bertarung, tapi sekarang berbeda, pengadilan abadi telah mengambil tindakan, dan tidak lagi meremehkan musuh mereka seperti sebelum. Bukan itu yang kami pikirkan saat ini. Saat itu, Su Yun yang sudah lama terdiam angkat bicara, menyebabkan semua orang memusatkan pandangan mereka padanya. Su Yun melihat ke depan, matanya tercekik, dan berkata, baru saja, para pengintai melaporkan bahwa penguasa langit istana abadi tidak mati, perang suci dan penguasa fasen datang tepat waktu dan menghidupkan kembali penguasa langit. Kebangkitan, bagaimana ini mungkin? Sing Bai terkejut, meskipun saya jauh, saya dengan jelas melihat penguasa langit terbunuh, bagaimana dia masih bisa dihidupkan kembali? Mungkinkah jiwanya tidak hancur? Penguasa surgawi mengolah dao, bukan budidaya abadi. Daonya bukanlah dao yang biasa kita bicarakan. Dikatakan bahwa tubuh fisik dan jiwanya hancur, tetapi selama benih api hati dao tidak padam, dia bisa terlahir kembali. Namun, tidak ada di antara kita yang tahu bagaimana caranya terlahir kembali. Karena ketiga pahlawan pengadilan abadi disebut tiga pahlawan, pasti ada sesuatu yang luar biasa pada diri mereka, kata Wei Ming. Semua orang khawatir. Dengan kekuatan Su Yun, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung melawan salah satu dari tiga pahlawan tersebut. Jika mereka bertiga bertarung bersama, kekuatan Su Yun melirik mereka dan berkata, Guru Surgawi telah mengetahui identitas Qin Qianlon. Aula Naga Tersembunyi telah masuk daftar hitam oleh pengadilan abadi. Menurut cara pengadilan abadi, tidak akan butuh waktu lama bagi tentara penghakiman untuk melakukannya. Serang Aula Naga Tersembunyi dan musnahkan seluruhnya. Sekarang, hal pertama yang harus kita lakukan setelah kembali adalah memindahkan semua yang ada di Aula Naga Tersembunyi secepat mungkin. Ambil sebanyak yang kita bisa dan hancurkan semua yang tidak bisa kita lakukan. Kita tidak bisa menyerahkannya pada pengadilan abadi. Alam abadi sangat besar. Bagaimana kita bisa bergerak? Harta karun pelacakan pengadilan abadi sudah cukup untuk membuat Lor Kin tidak mungkin bersembunyi. Bahkan jika dia berlari sampai ke ujung bumi, dia tidak akan bisa bersembunyi dari pengadilan abadi. Kaitian menggelengkan kepalanya. Kenapa aku menyembunyikannya darimu? Di sepuluh ribu dunia, masih ada tempat yang bukan milik pengadilan abadi. Su Yun berkata dengan acu-ta'acu, buat pengaturannya, segera pindahkan orang-orang dari Aula Naga Tersembunyi ke alam iblis sejati dan masuk ke front perlawanan abadi. Jika itu adalah alam iblis sejati, pengadilan abadi tidak akan bertindak gegabuh. Aliansi iblis dunia bawah telah terbentuk, tidak akan mudah bagi mereka untuk memakan alam iblis dunia bawah. Mendengar ini, semua orang menganggupkan kepala. Namun, hanya mengatur Aula Naga Tersembunyi tidak dapat menyelesaikan kekhawatiran kita. Su Yun berkata dengan suara pelan, dalam operasi ini, kita bisa dikatakan menang, tapi bisa juga dikatakan gagal, karena kita telah berhasil menghancurkan sebagian besar sumber daya di sekitar pengadilan abadi, dan sumber daya di dalam. Tangan pengadilan abadi telah berkurang setidaknya seperempatnya. Jangan meremehkan kuartal ini, untuk pengoperasian pengadilan abadi, kekalahan kuartal ini akan memiliki dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya pada mereka, dan ini akan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bertarung melawan pengadilan abadi di masa depan. Namun, ada masalah fatal dengan operasi kami kali ini, yaitu identitas kami telah terungkap. Dikatakan bahwa pengadilan abadi penguasa langit memiliki kemampuan untuk menentang langit dan mengubah nasib, dan menghidupkan kembali orang mati, dia dapat menggunakan seni daunnya untuk mengumpulkan kembali jiwa yang telah hilang untuk sementara, dan bahkan dapat menggunakan hati daunnya untuk memadatkan jiwa dengan paksa, dan menarik orang kembali dari gerbang neraka. Jika rumor ini benar, maka orang yang meninggal di sana kemungkinan besar akan dimanfaatkan olehnya. Meskipun pembacaan pikiran pengadilan abadi tidak dapat digunakan pada orang mati, tidak ada masalah dengan yang hidup. Mendengar ini, semua orang kaget. Mungkinkah kita semua akan mengungkap identitas kita? Jika itu masalahnya, maka semua orang hanya bisa mundur dari garis depan. Namun, begitu mereka mundur, semua yang dimiliki semua orang di pengadilan abadi akan berubah menjadi gelembung. Tambang, peralatan magis, hutan kayu roh, dan sumber daya lain yang tak terhitung jumlahnya yang mereka peroleh dengan susah payah semuanya harus diserahkan. Mereka tidak bisa membawanya pergi, dan hanya bisa menjadi milik pengadilan abadi. Bahkan jika mereka memasuki alam iblis sejati, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Jika mereka sendirian, mereka tidak akan bisa melakukan apapun di alam iblis sejati yang kosong, dan pergi ke garis depan untuk melawan dewa hanya akan menambah beban mereka. Terlebih lagi, jika mereka kehilangan alam abadi, Suyun akan berubah dari aktif menjadi pasif, dan akan sulit baginya untuk memahami pergerakan pengadilan abadi. Tidak, masih ada peluang untuk menyimpannya. Suyun bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu berkata, kata-katanya membangunkan semua orang. Metode apa? Guru, tolong bicaralah dengan cepat. Sing Bai sedikit tidak sabar. Suyun tiba-tiba mengangkat tangannya, menghentikan pasukannya untuk maju. Mata semua orang menoleh untuk melihat Suyun, tapi wajahnya muram, seolah-olah dia sedang mengalami pertarungan sengit dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Suyun menoleh dan menatap Wei Ming, dan bertanya, Penatua Wei Ming, apakah kamu takut dengan pengadilan abadi? Wei Ming bingung dengan pertanyaan ini. Melihat ekspresi serius Suyun, dia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting, dan tidak ada jalan keluar. Tidak, dia berkata, itu adalah kata yang sederhana, namun menyatakan tekadnya. Apakah kamu takut mati? Jika aku takut, mengapa aku datang ke sini? Baik-baik saja maka. Suyun berkata, Orang-orang di Gridling Long Palace, ikuti aku kembali. Kalian semua, segera tinggalkan pengadilan abadi dan evakuasi semua sumber daya di Aula Naga Tersembunyi. Bantu Aula Naga Tersembunyi memasuki garis pertahanan dan tunggu kabar kami. Tuan, apa yang akan kamu lakukan? Kaitian bertanya dengan hati-hati. Tapi melihat wajah Suyun yang menyeramkan, dia berkata dengan suara yang dalam, meskipun penguasa surgawi dari pengadilan abadi sangat kuat, tapi menghidupkan kembali seseorang adalah metode yang menantang surga untuk mengubah takdir. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia bisa, tidak dapat menghidupkan kembali banyak orang, ada batasnya. Jika kita kembali sekarang, tangkap orang-orang yang dia hidupkan kembali, lalu lukai dia dengan parah, menyebabkan dia tidak berdaya untuk bangkit kembali. Ketika penguasa surgawi menghidupkan kembali orang-orang, dia hanya dapat menghidupkan mereka kembali, bukan lama setelah mereka mati. Kalau tidak, mengapa orang-orang di pengadilan abadi tidak bangkit kembali? Jika dia tidak berdaya, maka kita tidak perlu khawatir. Tuan, bukankah ini terlalu berisiko? Kaitian sedikit khawatir. Saya tahu ini berisiko. Suyun menggelengkan kepalanya, tapi, justru karena inilah kita memiliki kesempatan. Orang-orang di pengadilan abadi tidak akan pernah berpikir bahwa kita akan kembali, dan terlebih lagi, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kita akan mengambil tindakan. Pada penguasa surgawi lagi, bagaimana mereka bisa berjaga-jaga terhadap serangan mendadak seperti itu? Baiklah, karena guru sudah memutuskan, maka kami tidak akan mengatakan apapun lagi. Jangan khawatir, guru, kami pasti akan memuaskan Anda dengan masalah aulah naga tersembunyi. Kami tidak akan meninggalkan jejak apapun. Kaitian menangkupkan tinjunya dan berkata, Ya, Suyun mengangguk. Laporan. Saat itu, sebuah teriakan datang dari jauh, dan seorang pengintai terbang dengan cemas, membungkuk kepada Suyun, dan berkata dengan cemas, melapor kepada guru, orang-orang dari pengadilan abadi telah menyusul. Apakah pemimpinnya adalah penguasa surgawi dari pengadilan abadi? Suyun langsung bertanya. Tidak. Pramuka itu menggelengkan kepalanya. Karena dia bukan penguasa surgawi, maka tidak perlu khawatir. Suyun menggaruk dagunya, dan berkata kepada Kaitian, Kalian semua pelan-pelan, tunggu orang-orang dari istana abadi, dan pancing mereka pergi. Aku akan berkeliling dengan orang-orang di istana Linglong yang agung, dan mencoba untuk hentikan mereka sebelum penguasa surgawi dari pengadilan abadi kembali. Baiklah. Kaitian dan Xingbai mengangguk. Melihat itu, Suyun segera melambaikan tangannya, dan berteriak, orang-orang dari istana Linglong yang agung, ikuti aku, cepat. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari kembali. Wei Ming mengeluarkan sebuah gulungan dan menghancurkannya, menyebabkan hembusan angin menyelimuti seluruh orang di istana besar Linglong. Seperti anak panah, mereka mengikuti Suyun kembali ke pengadilan abadi. Tidak banyak orang dari istana besar Linglong kali ini, hanya 9000 orang. Setelah mengalami pertempuran sebelumnya, masih tersisa 7000 orang. Meskipun tidak banyak orang dari istana Grid Linglong, mereka mahir dalam teknik Grid Linglong, sehingga mereka memiliki keuntungan saat bertarung. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, ketika mereka tahu apa yang dipikirkan lawan, orang-orang dari istana Linglong agung telah mengetahui semuanya, jadi tentu saja mereka tidak akan dirugikan. Ini juga alasan mengapa Suyun membawa orang-orang dari istana besar Linglong untuk membunuh mereka. Suyun menatap ke depan, dan berteriak, Wei Ming. Bawahanmu ada di sini. Wei Ming segera menjawab. Berikan perintah itu, semua orang dari istana Linglong agung harus memilih seseorang dari istana abadi. Jangan bunuh dia, tahan saja dia. Bantu aku menahan penguasa langit. Menahan penguasa langit, yang mulia, bagaimana cara menahan penguasa langit dari pengadilan abadi? Wei Ming berada dalam dilema. Sangat sederhana. Suyun berkata dengan dingin, kamu hanya perlu berhasil menggunakan teknik Gridling Long padanya, dan membacakan semua pikiran di dalam hatinya. Wei Ming terkejut, tapi dengan cepat memahami maksud Suyun. Bawahanmu mengerti. Selain itu, setiap orang harus mempersiapkan jalan untuk melarikan diri. Begitu kita mundur, semua orang harus berpencar dan mundur. Jangan berkumpul bersama, mengerti. Berkumpul di sekte pencarian abadi dalam tiga hari. Mengapa? Jika mereka berpencar dan melarikan diri, bukankah mereka akan dikalahkan oleh orang-orang dari pengadilan abadi? Tapi, Suyun tidak sempat menjelaskan, karena mereka sudah dekat dengan pengadilan abadi. 1294 Bang! Sebuah ledakan terdengar dari tambang sumber daya yang berantakan di luar pengadilan abadi. Dewa surgawi pengadilan abadi yang tampan berlumuran darah dari ledakan mayat di depannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi kotoran, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Berengsek! Dia menghela nafas dan menggunakan ki abadi untuk menghilangkan kotoran di tubuhnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya lupa! Setan tidak turun untuk menjadi abadi, dan mereka tidak takut mati. Adalah kesalahan saya untuk membangkitkan iblis untuk mengajukan pertanyaan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa iblis yang baru saja dibangkitkan akan mempermainkannya. Meskipun dia tidak memperhatikan, dia langsung menerkamnya dan menghancurkan jiwa dan tubuhnya. Meskipun itu tidak menyakitinya, itu membuatnya malu di depan begitu banyak makhluk abadi di sekitarnya. Tuhan surgawi secara alami merasa kesal, tetapi iblis itu sudah mati, dan dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia hanya bisa tersenyum pahit. Temukan mayat yang bukan iblis. Wajah penguasa surgawi pengadilan abadi menunjukkan sedikit kelelahan. Baik tuanku. Segera, mayat yang relatif lengkap di bawah. Tuhan surgawi menyentuh mayat itu untuk beberapa saat, tetapi tidak dapat menemukan tandanya. Dia tidak tahu apakah ini seseorang dari Aula Naga tersembunyi. Apapun. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan terus menggunakan teknik pengumpulan jiwa. Segera, yang abadi dibangkitkan, sama seperti iblis sebelumnya. Di mana ini, bukankah aku sudah mati? Aku menghidupkanmu kembali. Ah, kamu. Siapa saya tidak penting. Yang penting Anda bekerja sama dengan saya. Dewa surgawi pengadilan abadi tersenyum ringan, dan tidak menginterogasi seperti sebelumnya. Dia melambaikan tangannya, dan berkata, bahwa dia kembali ke pengadilan abadi sebelum teknikku menghilang. Dipahami. Kedua orang pengadilan abadi segera menerbangkan makhluk abadi yang telah bangkit kembali ke pengadilan abadi. Jelas sekali, Dewa surgawi pengadilan abadi akan menggunakan teknik membaca pikiran. Oleh karena itu, interogasi tersebut mungkin tidak benar. Bukankah lebih nyaman menggunakan teknik membaca pikiran? Dewa surgawi pengadilan abadi melihat sekeliling, dan berteriak, berkemas, kembali dan lapor. Begitu dia selesai berbicara, dia terbang ke udara. Tetapi, tidak lama setelah dia terbang menuju pengadilan abadi, aura amat buruk memenuhi udara. Empirean itu mengerutkan kening, kilatan keterkejutan di matanya. Dia menoleh, tapi begitu dia melakukannya, cahaya dingin menembus matanya. Sangat cepat. Pochi. Penglihatan yang mulia surgawi dari pengadilan abadi menjadi gelap, dan rasa sakit yang luar biasa muncul di matanya. Dia tahu bahwa matanya telah dibutakan. Namun, dia tidak berteriak. Dia mundur beberapa mil dan menutup matanya. Darah mengalir dari sudut matanya. Dia tersenyum dan berkata, Saya tidak menyangka kamu akan kembali. Apa? Apakah ada hal lain yang tidak bisa Anda lepaskan? Tentu saja. Apa itu? Anda? Aku. Penguasa surgawi dari pengadilan abadi sedikit mengernyit, tetapi dia segera santai dan tersenyum. He he, menarik, menarik. Sepertinya kamu ada di sini untukku. Gelombang energi dao sekali lagi muncul dari matanya yang tertutup rapat, dan aura padat seperti mata air roh paling jernih berputar di antara matanya. Tak lama kemudian, noda darah di sudut matanya menghilang, dan matanya yang tertutup rapat pun perlahan terbuka. Sebenarnya sudah sembuh dengan sendirinya. Namun, saat dia membuka matanya, yang dilihatnya bukanlah Suyun yang melukai matanya, melainkan Wei Ming. Sepasang mata hitam pekat bertemu dengan matanya. Penguasa surgawi dari pengadilan abadi terkejut, dan buru-buru menutup matanya. Teknik luar biasa yang luar biasa. Sangat tercelah, jadi kamu dengan sengaja melukai mataku untuk menciptakan kesempatan menggunakan teknik hebat yang sangat indah padaku. Namun, ini tidak ada gunanya. Penguasa langit mundur seratus langkah lagi, matanya sudah tertutup rapat, selama aku tetap menjaga pikiranku, dan jangan biarkan imajinasiku menjadi liar, bahkan teknik hebat yang luar biasa pun tidak dapat melakukan apapun padaku. Benar-benar. Suyun mendengus, dia tiba-tiba bergegas ke depan, ujung pedangnya menebas kepala penguasa langit. Meskipun pandangannya terhalang, hal itu tidak mempengaruhi penguasa langit sedikitpun. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu lagi menggunakan matanya untuk melihat dunia. Penguasa langit memegang kocokan ekor kuda dengan satu tangan dan mengeluarkan jimat dengan tangan lainnya. Dia hendak membentuk segel, tetapi saat dia membentuk segel, sebuah teriakan keras memasuki telinganya. Hati-hati, dia akan menggunakan seni disintegrasi lima elemen untuk melawan teknikmu. Seni disintegrasi lima elemen menggunakan api untuk mengendalikan air, air untuk mengendalikan tanah, tanah untuk mengendalikan kayu, kayu untuk mengendalikan logam, dan akhirnya logam untuk mengendalikan-mengendalikan tembakan. Itu inti dari melawan dan melawan teknik pembunuhan apapun. Hmm. Penguasa surgawi dari pengadilan abadi jelas terpengaruh oleh kata-kata ini. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah asal suara itu. Dia melihat seorang pria menyamar berdiri tidak jauh darinya, menatapnya dengan mata berbinar. Mata pria itu bersinar dengan cahaya kemasan, seperti bulan dan bintang. Wajah penguasa surgawi dari pengadilan abadi segera berubah menjadi jelek. Meskipun dia bisa menjaga pikirannya dan tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar, jika pria di depannya menyerangnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik untuk membalas. Begitu dia menggunakan suatu teknik, mustahil hatinya bisa tenang. Teknik apapun memiliki proses pelepasan, dan proses ini diperintahkan oleh otak dan hatinya sendiri. Hal ini tidak mungkin untuk dihindari, dan setelah dilakukan, akan terlihat oleh lawan. Meski hanya mengintip proses pelaksanaan teknik tersebut, namun jika tidak hati-hati maka pro dan kontra dari teknik tersebut juga akan diketahui oleh lawan. Penguasa surgawi dari pengadilan abadi akhirnya mengerti bahwa orang ini sengaja mengganggunya dari samping untuk membantu orang ini menyerang. Mereka sudah siap. Menarik. Dia menarik napas ringan dan tersenyum pada Su Yun. Tiba-tiba, dia memegang kocokan ekor kuda dan bergegas menuju Wei Ming. Kekuatan Dao Misterius itu terbang seperti sutra laba-laba. Dia ingin membunuhku. Wei Ming dengan cemas mundur dan berteriak, mengungkapkan semua yang dia lihat di benak penguasa langit. Apakah sesederhana itu? Su Yun bergegas mendekat dan menggunakan sarung pedang untuk menjatuhkan Wei Ming, menyebabkan penguasa langit menerkam ke udara. Su Yun membalik tangannya dan penguasa langit segera menggunakan kocokan ekor kuda untuk memblokir pedang dan kocokan ekor kuda saling berbenturan, namun kekuatan mengerikan dari pedang bulan ganda menyebabkan penguasa langit tidak mampu memegang kocokan ekor kuda dengan mantap. Dia telah menggunakan banyak kinya sebelumnya, menambahkan bahwa dia pernah dibunuh oleh Su Yun dan baru saja dihidupkan kembali, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan Su Yun. Su Yun juga memahami hal ini, dia mengambil kesempatan itu untuk mengangkat kakinya dan dengan keras menendang perut penguasa langit. Bang! Penguasa langit terbang dan berjungkir balik di udara, mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya. Namun, saat dia menstabilkan tubuhnya, dia melihat orang yang menghilang sebelumnya telah muncul lagi, dan menatap lurus ke arahnya, mengintip keadaan pikirannya. Sangat merepotkan, wajah yang mulia surgawi dipenuhi dengan kejengkelan, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Dia mengeluarkan jimat lain, menutup matanya, dan mulai melantunkan mantra. Serangkaian kalimat janggal keluar dari mulutnya. Tanpa diduga, saat jurus ini digunakan, wajah Wei Ming berubah drastis. Ini buruk. Apa yang salah? Su Yun bingung, tapi detik berikutnya, dia mengerti. Mantra ini, tindakan ini, seperti yang diharapkan. Jimat itu terbelah menjadi dua dan menempel di tubuh penguasa langit. Dalam sekejap, tubuh penguasa langit juga terbelah menjadi dua, berubah menjadi dua penguasa langit. Ini semua adalah penguasa langit yang dibentuk dengan tubuh fisik sebagai medianya, dan tidak bisa disebut teknik ilusi. Wei Ming benar-benar khawatir, karena setelah kloning penguasa langit, efek teknik hebatnya yang luar biasa jelas melemah. Selain itu, mustahil baginya untuk mengurus keduanya. Jika itu adalah dua orang, akan sangat sulit bagi Wei Ming untuk menggunakan teknik hebat yang sangat indah lagi, karena dia masih bisa menggabungkan kedua klon tersebut menjadi satu. Dengan cara ini, efek dari teknik hebat yang luar biasa akan jauh lebih lemah. Selain itu, akan sangat sulit bagi Wei Ming untuk menggunakan teknik luar biasa pada penguasa langit istana abadi. Jangan khawatir. Saat itu, Su Yun tiba-tiba berteriak pada Wei Ming. Wei Ming tidak mengerti apa yang dia maksud, tapi dia melihat Su Yun tiba-tiba bergegas menuju dua penguasa langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat kedua penguasa langit selesai membentuk doppelganger mereka, Su Yun sudah mendekat. Dia menyimpan pedang bulan ganda, membawa sarung pedang di belakangnya, dan bergegas menuju dua klon penguasa langit. Setelah semburan cahaya, kedua klon penguasa langit langsung menghilang. Dia sebenarnya dengan paksa menyeret penguasa langit istana abadi ke dalam sarung pedang. Wei Ming, ayo pergi. Su Yun menoleh dan berteriak, lalu langsung memasuki sarung pedang dan menghilang. Sarung pedang jatuh dari langit, dan Su Yun serta penguasa langit istana abadi tidak terlihat. Wei Ming terkejut sesaat, dan segera mengerti maksud Su Yun. Beraninya dia menunda, dia dengan cemas bergegas mendekat, meraih sarung pedang dan terbang menuju Cakrawala. Sisi penguasa langit pengadilan abadi berada dalam kekacauan lagi, dan pengadilan abadi tidak siap. Siapa sangka Su Yun akan berbalik dan menyerang? Makhluk abadi yang dihidupkan kembali untuk sementara yang diambil oleh orang-orang pengadilan abadi telah diambil kembali. Dia sepertinya tahu bahwa dia tidak bisa hidup lama, dan membubarkan tubuhnya. Penduduk istana Dali tidak tinggal lebih lama lagi. Melihat Wei Ming sudah pergi, mereka segera mengikuti instruksi Su Yun dan berpencar. Tidak lama setelah penduduk istana Dali pergi, dua sambaran petir turun lagi. Petir meredah, dan dua sosok keluar. Mereka adalah tiga pahlawan dari pengadilan abadi, Perang Su Chi dan Lord Fasen. Aroma saudara ketiga tiba-tiba menghilang. Berengsek, dia sebenarnya diserang musuh. Lord Fasen berjubah merah melihat sekeliling, wajahnya agak muram. Perang Su Chi mengepalkan tangannya erat-erat, dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Kaka, ayo kita kejar mereka. Lord Fasen melihat Perang Su Chi dan berkata, pihak lain sudah bersiap dan sudah bubar. Ada aura di segala arah, tapi kebanyakan dari mereka adalah prajurit udang dan jenderal kepiting. Bahkan jika kita mengejar, kita tidak akan bisa menyelamatkan saudara ketiga. Memiliki teknik kebangkitan saudara ketiga, dan jika pihak lain melakukan bunuh diri, kita tidak akan bisa melakukan apapun. Ini hanya membuang-buang waktu. Perang Su Chi berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tuan Fasen berkata dengan enggan. Biarkan saja, tentu saja tidak. Perang Su Chi menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi seram. Kekuatan Dao saudara ketiga kuat, dan orang lain tidak dapat melakukan apapun padanya. Jangan khawatir, setelah jangkau waktu tertentu, dia akan kembali. Saat dia kembali, kami akan menyelesaikan masalah. Pada saat itu, tidak peduli siapa itu, kami akan membuat dia membayar atas perbuatannya. Dengan itu, Perang Su Chi berbalik dan terbang menuju pengadilan abadi. 1295. Di dalam dunia biru sarung pedang yang luas, tiga sosok berdiri di udara, saling berhadapan. Di bawah mereka terdapat platform pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan pedang ilahi, mengambang seperti awan. Ketiga sosok ini adalah Su Yun dan penguasa surgawi istana abadi. Kedua klon penguasa surgawi pengadilan abadi berdekatan, gerakan mereka hampir identik. Kepala mereka menoleh ke kiri dan ke kanan, mata mereka menunjukkan keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan. Apakah ini? Apakah ini bagian dalam sarung pedang di punggungmu tadi? Sulit dipercaya. Ini terlalu sulit dipercaya. Menggunakan besi sebagai media untuk secara paksa membuka dunia luar angkasa yang sangat besar, sungguh sulit dipercaya. Pengadilan abadi penguasa surgawi sangat gembira. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mencium sesuatu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dia dengan cemas melihat kekejauhan, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, wajahnya menunjukkan ekspresi yang mencurigakan. Aura ini, mungkinkah? Tidak mungkin? Itu pasti kesalahpahamanku, gumam penguasa surgawi pengadilan abadi. Suyun, apa yang terjadi? Siapa orang ini? Sesosok tiba-tiba muncul di samping Suyun, disertai dengan suara yang jelas dan tajam. Mata penguasa surgawi istana abadi sedikit melebar, menatap wanita yang sangat cantik di samping Suyun, dia tidak hanya terpana dengan penampilannya, dia bahkan lebih terkejut dengan pendekatan diamnya. Salah satu dari tiga pahlawan pengadilan abadi, penguasa surgawi pengadilan abadi, King Yu, pikirkan cara untuk menutup pintu keluar dari sarung pedang, jangan biarkan dia melarikan diri untuk saat ini. Suyun berkata dengan lembut. Apakah kamu akan membunuhnya? Ling King Yu bertanya. Suyun mengangkat tangannya dan melirik telapak tangannya, kekuatan jiwa iblis suci iblis sudah mulai menghilang, meskipun penguasa surgawi pengadilan abadi tidak dalam kondisi baik, masih sangat sulit untuk membunuhnya. Aku tidak akan membunuhnya. Suyun menarik tangan Ling King Yu dan terbang mundur. Jebak saja dia di sini untuk jangka waktu tertentu. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Ling King Yu menganggup dan mengikuti Suyun. Jangan pergi. Penguasa surgawi pengadilan abadi mendengus, kedua klon bergegas menuju Suyun, keduanya mengaktifkan teknik mereka pada saat yang sama, ledakan energi dao yang padat meletus dari tubuh mereka. Namun, saat dia mendekat, sejumlah besar pedang terbang tiba-tiba muncul di depan Suyun, berubah menjadi perisai pedang. Penguasa langit menyerang perisai pedang tersebut, namun tidak mampu menghancurkannya. Di sini, niat pedang di sekitar Suyun hampir tak ada habisnya, sangat padat, semuanya bisa digunakan, tempat ini hampir menjadi markas Suyun. Perisai pedang tiba-tiba meledak, dan pedang tajam itu melesat ke segala arah. Pengadilan abadi, Dewa surgawi dipaksa mundur. Suyun mengambil kesempatan untuk terbang bersama Ling King Yu. Yang mulia surgawi dari pengadilan abadi ingin mengejar mereka, tetapi keduanya telah menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan aura samar. Penguasa surgawi dari pengadilan abadi mengertakan gigi dan menghentikan langkahnya. Tanpa ragu, orang ini berencana menjebaknya di sini untuk mencegahnya membangkitkan orang mati, memungkinkan para ahli pengadilan abadi membaca pikirannya dan mendapatkan informasi tentang mereka. Meskipun dia tidak siap dengan tindakan pihak lain, dia tidak akan menjadi salah satu dari tiga pahlawan pengadilan abadi jika dia menyerah begitu saja. Empyrean menarik klonnya, terkekeh, dan melihat sekeliling. Meskipun dia tidak tahu di mana Suyun berada, dia yakin mereka berdua bersembunyi di sekitar, mengawasinya. Heh, aku ingin melihat seberapa kuat sarung pedang ini. Saat yang mulia surgawi dari pengadilan abadi selesai berbicara, dia mundur seribu meter, dan saat dia mundur, dia melambaikan tangannya, melemparkan seribu jimat, dan jarak antara setiap jimat tepat satu meter. Saat jimat dilempar keluar, dia melambaikan kocokan ekor kuda di tangannya, dan lingkaran energi dao dilepaskan dari kocokan ekor kuda, menyebar ke segala arah, menutupi jimat tersebut. Jimat-jimat itu mulai menggeliat seperti cacing. Setelah sekitar tiga napas waktu, mereka tampaknya telah dipengaruhi oleh suatu kekuatan. Mereka semua naik ke udara dan berkumpul bersama, membentuk jimat raksasa dalam sekejap mata. Raksasa ini dipadatkan dari daoki, dan seluruh tubuhnya ditempel dengan seribu jimat. Tubuhnya sangat besar, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Saat itu muncul, suot diskorse arena di sekitarnya benar-benar dipaksa mundur olehnya. Ia melangkah di udara, dan ikan yindan yang muncul di bawah kakinya. Itu tampak sangat misterius. Ia menggerakkan tubuh besarnya dan mengayunkan tinjunya. Ujung kepalan tangan yang seperti gunung kecil, saat menari, melepaskan sinar cahaya pelangi, dan menghantam kehampaan bersama dengan kepalannya. Ledakan. Kekosongan itu langsung hancur, dan sejumlah besar kis spasial terciprat kemana-mana. Fluktuasi spasial langsung menyebar hingga ribuan mil. Melihat itu, Su Yun yang berada dalam kegelapan, mengerutkan kening, dan sedikit gelisah. Yang mulia surgawi dari pengadilan abadi masih menjadi yang mulia surgawi dari pengadilan abadi. Saat menyerang, dia benar-benar dapat melepaskan kekuatan ruang. Su Yun merenung. Sarung pedang dikendalikan olehnya, dan sebenarnya, Ling Qingyu juga bisa mengendalikannya. Dia baru mengetahuinya baru-baru ini, tapi itu tidak masalah. Hanya saja jalan masuk dan keluar sarung pedang dihitung berdasarkan energi spasialnya sendiri. Jika yang mulia dari pengadilan abadi lebih kuat dari Su Yun, tidak akan sulit bagi mereka untuk dengan paksa melepaskan sarung pedang. Su Yun menghitung sebentar. Dia harus menjaga yang mulia surgawi dari pengadilan abadi selama satu hari. Hanya dengan begitu dia dapat memastikan bahwa dia tidak akan dapat menghidupkan kembali orang-orang di pengadilan abadi yang telah meninggal. Namun, menunda hanyalah rencana buruk. Jika dia bisa melenyapkan yang mulia surgawi dari pengadilan abadi, tentu saja itu yang terbaik. Tanpa ancaman dari yang mulia surgawi dari pengadilan abadi, itu pasti akan menyelamatkannya dari banyak masalah di masa depan. Teknik kebangkitannya benar-benar memusingkan. Su Yun, jika kamu membiarkan dia terus seperti ini, cepat atau lambat, dia akan menerobos kehampaan dan meninggalkan sarung pedang. Ling King Yu, yang berada di samping, berkata, Aku tahu, sebenarnya tidak sulit untuk menghentikannya. Hanya saja aku sedang mempertimbangkan bagaimana cara menghentikannya. Bagaimana cara menghentikannya. Aku sudah berada dalam sarung pedang bersamanya selama sekitar setengah hari, kan? Ya, sudah setengah hari. Dalam setengah hari, kita seharusnya sudah meninggalkan wilayah pengadilan abadi. Aku harus keluar dan melihatnya. Lihatlah. Heh, Su Yun, jangan bilang kamu berpikir untuk kembali ke sekte pencarian abadi dan mengumpulkan para ahli untuk mengepung yang mulia surgawi dari pengadilan abadi dan membunuhnya di sini. Ling King Yu tiba-tiba berkata, Ya, mata Su Yun berkilat ke dengkian, jika kita bisa melenyapkan yang mulia surgawi dari pengadilan abadi di sini, itu akan menjadi pukulan besar bagi pengadilan abadi. Bagi kami, akan ada manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Ling King Yu menatapnya dalam-dalam dan mengangguk, kalau begitu kamu harus segera pergi dan bersiap. Kekuatan yang mulia surgawi dari pengadilan abadi tidak bisa diremehkan. Jika kamu menunda lebih lama lagi, dia akan menerobos kehampaan dan keluar dari sarung pedang. Baiklah, King Yu, bantu aku mengawasinya. Aku akan keluar dan melihatnya. Kata Su Yun, lalu berbalik dan membelah kekosongan, terbang keluar dari sarung pedang. Hem. Ketika Su Yun pergi, yang mulia dari pengadilan abadi merasakan sesuatu yang aneh. Mereka menoleh, tapi tidak melihat apapun. Matanya menoleh, seolah dia telah menebak sesuatu, dia segera meningkatkan aktifasi energi daunnya, dan sekali lagi melepaskan sebuah teknik, menyerang kehampaan dengan sekuat tenaga. Kehampaan bergetar tanpa henti, dan kekuatan ruang yang melonjak menyapu ke segala arah seperti gelombang. Mata penguasa langit bersinar dengan sedikit cahaya, dan kocokan ekor kuda di tangannya mekar seperti bunga. Dia memegang kocokan ekor kuda di satu tangan, dan menghancurkannya ke tempat di mana kis pasial paling padat. Kekuatan kocokan ekor kuda bertabrakan dengan kekuatan ruang angkasa, menyebabkan tabrakan yang sangat mengerikan. Kekuatan destruktif dari tabrakan itu seperti pisau tajam, tanpa ampun merobek kekosongan. Kekosongan di sana telah memperlihatkan dinding spasial yang gelap gulita. Jika ini terus berlanjut, dupa itu akan hancur dalam waktu kurang dari setengah dupa. Pada saat itu, penguasa langit akan mampu melepaskan sarung pedangnya dengan paksa. Tetapi, saat yang mulia surgawi dari pengadilan abadi sedang merayakannya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Hmm. Yang mulia surgawi dari pengadilan abadi melihat sosok itu. Oh. Kalian bersedia keluar. Dia tersenyum tipis. Kupikir kalian berencana bersembunyi di samping dan melihatku melarikan diri. Namun angka tersebut tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya tanpa ekspresi, dan matanya yang indah sepertinya tidak memiliki emosi apapun. Dia hanya diam-diam memandang yang mulia surgawi dari pengadilan abadi. Aura orang ini jelas sangat lemah, tapi kenapa? Kenapa dia merasakan perasaan yang sangat menakutkan? Murid yang mulia surgawi dari pengadilan abadi sedikit melebar, dan tubuhnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Yang mulia surgawi dari pengadilan abadi terengah-engah, dan bertanya dengan wajah pucat. Lakukan sesuatu untukku. Meskipun suara sosok itu lembut, namun tetap dingin. Konyol. Penguasa langit menggelengkan kepalanya, dan senyuman menghina terlihat di sudut mulutnya, meskipun saya tidak tahu dewa macam apa anda ini, tidak mudah untuk membuat yang mulia surgawi dari pengadilan abadi tunduk. Selanjutnya, untuk anak kecil sepertimu yang akan dihukum oleh pengadilan abadi, kamu ingin aku mendengarkan kata-katamu. Itu hanyalah mimpi belaka. Apakah kamu tidak bersedia? Suara sosok itu menjadi tanpa emosi. Bagaimana menurutmu? Ekspresi yang mulia surgawi menjadi serius. Pada saat ini, sosok di depannya tiba-tiba mengangkat jari rampingnya, dan mengarahkannya langsung ke arahnya. Jari yang tampak lembut itu memiliki semacam kekuatan yang dapat mengalihkan pikiran seseorang. Yang mulia surgawi tercengang, dan tidak begitu mengerti. Namun saat ini, aura kuat bertiup dari jauh, dan mengenai tubuhnya seperti pisau. Tubuhnya gemetar, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Aura ini, ini, mungkinkah, mungkinkah itu nyata? Wajahnya yang sudah pucat segera dipenuhi keringat dalam jumlah besar, dan pupil matanya membesar beberapa kali. Dia juga mulai gemetar. Tidak mungkin salah, tidak mungkin salah. Aura ini, pastilah pedang legendaris. Tapi kenapa, kenapa pedang itu ada di sini? Dan, bagaimana mungkin wanita ini, ini tidak mungkin, aku pasti telah melakukan kesalahan. Dia terus bergumam, dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Raksasa jimat yang terbentuk sebelumnya juga runtuh karena auranya yang tiba-tiba tidak stabil. Ekspresi wajahnya sangat menarik, seolah-olah dia telah mengalami banyak pasang surut, namun pada akhirnya, yang ada hanya keterkejutan dan ketidakpercayaan yang tersisa di matanya. Yang mulia surgawi tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan saat dia hendak berbicara, cahaya hitam tiba-tiba menyelimuti pandangannya. Wuss! Cahaya hitam melesat dari cakrawala, lalu menghilang ke cakrawala. Terima kasih sudah menonton!